Intro Apa yang kamu pikirkan saat mendengar nama Jekma? Beliau seorang berkebangsaan China yang sukses Dalam bisnis, e-commerce dan menyandang gelar sebagai orang terkaya di China Sebagai salah satu orang terkaya di dunia Sebagai salah satu pemimpin terbaik dunia Dan banyak gelar-gelar lainnya Lebih sering dikenal sebagai tokoh bisnis terkemuka Jekma juga ulung dengan perannya sebagai motivator Banyak kutipan-kutipannya yang sangat dalam dan merasuk di kalbu Serta cukup membuat semua merasa tertampar dan termotivasi setelah mendengar petuah bijak dari beliau Berikut beberapa kutipan bijak dari Jekma yang dapat menginspirasi kehidupanmu Satu, hal yang sangat penting yang harus Anda miliki adalah kesabaran Dua, kenapa saya bisa jadi CEO yang lebih baik dari kebanyakan CEO di luar sana Karena saya tidak bekerja untuk uang Mendapatkan laba tak pernah menjadi tujuan utama saya Tiga, sekali dalam hidupmu Cobalah bekerja keras dalam suatu hal Cobalah berubah tak ada hal buruk yang bisa terjadi Empat, saya benar-benar berharap Tak melihat para pegawai saya bertingkah seperti orang kaya baru Dengan mentalitas seperti itu, kekayaan mereka tidak akan awet Lima, saat orang-orang menolakmu Belajarlah untuk menghangatkan tangan kananmu dengan tangan kirimu Enam, berubahlah selagi kamu dalam kondisi terbaikmu Sebelum muncul hal-hal buruk Akan terlalu lambat untuk membetulkan atap saat musim hujan terlanjut datang Pinjamlah payung selagi matahari masih bersinar Tujuh, hidup ini sangat singkat Sangat indah Jangan terlalu serius dengan pekerjaan Nikmati hidup Delapan, jika kamu tidak menyerah Kamu masih memiliki kesempatan Menyerah adalah kegagalan terbesar Sembilan, hari ini menghasilkan uang sangat sederhana Tetapi menghasilkan uang yang berkelanjutan sambil bertanggung jawab kepada masyarakat dan memperbaiki dunia sangatlah sulit Sepuluh, saya tidak peduli dengan pendapatan Sebelas, Anda tidak pernah tahu bahwa hal-hal yang Anda lakukan sangat berarti bagi masyarakat Dua belas, seorang pemimpin harus memiliki grid dan keuletan yang lebih tinggi dan mampu menanggung apa yang tidak bisa dilakukan karyawan Tiga belas, jika Anda belum pernah mencoba Bagaimana Anda akan tahu jika ada peluang Empat belas, ketika kita punya uang Kita mulai membuat kesalahan Lima belas, pekerjaan saya adalah membantu lebih banyak orang memiliki pekerjaan Enam belas, saya mencoba membuat diri saya bahagia karena saya tahu bahwa jika saya tidak bahagia Kolega saya tidak bahagia dan memegang saham saya tidak bahagia dan pelanggan saya pun tidak bahagia Tujuh belas, bantu kaum muda, bantu orang-orang kecil Karena pria kecil akan besar Orang-orang muda akan memiliki benih yang Anda kubur dalam pikiran mereka Dan ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan mengejah dunia Delapan belas, tidak peduli betapa sulitnya pengejaran Anda harus selalu memiliki mimpi yang Anda lihat pada hari pertama Itu akan membuat Anda termotivasi untuk menyelamatkan Anda dari pikiran yang lemah Sembilan belas, daripada belajar dari kesuksesan orang lain Belajarlah dari kesalahan mereka Sebagian besar orang yang gagal memiliki alasan yang sama Sedangkan kesuksesan dapat dikaitkan dengan berbagai macam alasan Dua puluh, orang cerdas membutuhkan orang bodoh untuk memimpin mereka Ketika tim, semuanya adalah sekelompok ilmuwan yang terbaik adalah memiliki seorang petani yang memimpin Cara berpikirnya berbeda Lebih mudah untuk menang jika ada yang melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda Dua puluh satu, orang yang mengeluh adalah orang yang gagal Dua puluh dua, pastikan Anda menolong banyak orang Ketika orang lain sukses, ketika orang lain bahagia Anda akan sukses dan bahagia Dua puluh tiga, jika ada sembilan kelinci di tanah dan kamu ingin menangkap satu Fokus pada satu saja Dua puluh empat, tidak masalah apabila saya gagal Setidaknya saya telah mewariskan konsepnya untuk orang lain Bahkan jika saya tidak sukses, seseorang akan sukses Dua puluh lima, jika Anda memperlakukan orang seperti musuh, mereka akan menjadi musuh Anda Dua puluh enam, saya ingin mengubah sejarah melakukan sesuatu yang penting dalam hidup saya Dan mempengaruhi orang-orang seperti yang kami miliki dengan jutaan bisnis kecil di Alibaba Kemudian mereka mencintai dan menghormati Anda karena Anda membuat hidup mereka penting Dua puluh tujuh, kami menghargai kemarin, tapi kami mencari hari esok yang lebih baik Dua puluh delapan, Anda harus membuat tim Anda memiliki nilai, inovasi, dan visi Dua puluh sembilan, jangan pernah menyerah Dua puluh, hari ini sulit, besok akan lebih buruk, tetapi lusa akan menjadi sinar matahari Dua puluh, sangat sulit untuk mengetahui dunia luar, tetapi Anda tahu sendiri Anda tahu, jika saya mengenal diri saya lebih baik Saya bisa mengubah diri saya untuk bertemu dengan dunia luar Itulah beberapa kata bijak dari Jekma yang bisa kita jadikan sebagai motivasi Terima kasih sudah menonton dan nantikan video menarik selanjutnya